Pemirsa Bupati Aceh Barat memukul seorang warga yang menagi utang hingga terjadi keributan. Video keributan yang terjadi di pendopo Kabupaten Viral di media sosial. Namun pihak Bupati membanta perkelahian karena masalah utang piutang. Dari video amatir ini, Bupati Aceh Barat Ramli MS terlibat perselisihan diduga terkait masalah uang di komplek pendopo Kabupaten Kota Melabok. Tamu yang diduga menagi utang terkait pilkada Aceh Barat merupakan warga Aceh Selatan. Tiba-tiba, Ramli MS memukul tamu dan terjadi pelimparan kursi sehingga terjadi kericuhan. Tamu yang dipukul menagi uang 272 juta rupiah dan mengaku merupakan utang Ramli MS sebelum terpilih sebagai Bupati 3 tahun lalu. Namun pihak Bupati Aceh Barat membantah adanya utang piutang. Korban telah melaporkan pemukulan yang dialami ke Polres Aceh Barat dan masih dalam penyelidikan polisi. Sementara pihak Bupati Aceh Barat juga melaporkan korban yang diduga menyebarkan video penganiayaan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsah Ainyus melaporkan.